Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Kasus anak anggota DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang menyerang juru parkir akhirnya buka suara. Aan Saputra Wijaya memberi klarifikasi atas kekerasan yang dilakukannya. Ia juga meminta agar kasus tersebut dipusatkan hanya kepada pribadinya tanpa menyeret keluarganya. Aan juga tak lupa meminta maaf kepada juru parkir yang ia aniaya bernama Suwardi. Namun mulainya Aan menjelaskan video viral yang beredar tidaklah utuh. Aan lalu mengungkapkan saat kejadian dirinya bermaksud menghadiri pesta pernikahan yang dilaksanakan di gedung seberang outlet Mr. DIY di Jalan Andi, Pagaru, Kelurahan Teda, Opu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saat parkir di depan outlet tersebut, Aan mengaku kaca pintu mobilnya diketuk-ketuk Suwardi. Aan mengaku hal itu sempat dibicarakan baik-baik dengan si juru parkir. Ia berdalih kondisi istrinya yang sementara hamil tua sehingga memilih parkir tak jauh dari lokasi gedung pernikahan. Menurut Aan dirinya sempat diteriaki oleh juru parkir tersebut saat hendak naik ke gedung pernikahan. Selesai menghadiri resepsi pernikahan tersebut, Aan menuturkan dirinya mendapati juru parkir tersebut mendorong salah satu mobil mogok. Aan yang merasa harga dirinya tercoreng karena sempat diteriaki lalu melakukan pemukulan terhadap Suwardi. Tak cuma memukul, Aan juga menendang juru parkir itu sampai oleng. Saat berdialog dengan manajemen Mr. DIY, Aan mengklaim dirinya masih parkir di bahu jalan. Aan lalu mengaku hilaf dan memohon maaf atas pemukulan tersebut. Aan minta tak bawa-bawa keluarganya dan dirinya siap menjalani proses hukum. Kasus ini pun sudah ditangani pihak kepolisian Resort Wajo. Pelaku pun siap menerima sanksi atas kejadian tersebut. Ia pun meminta agar kasus ini tidak disangkut pautkan dengan keluarganya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!